Intro Pemerintah Desa Madendra Kecamatan Pulau menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa untuk warganya yang terdampak pandemi COVID-19 Kegiatan tersebut berlangsung di awal kantor Desa Madendra pada Kamis 21 Mei 2020 Penyerahan bantuan langsung tunai ini dipimpin langsung Bupati Sidrap Haji Dolamando didampingi anggota DPRD Sidrap Jumyati Camat Kulo Ali Husain Kepala Desa Madendra Andi Rahim dan Pos Kecamatan Kulo DPD P3MD serta perwakilan masyarakat Madendra penerima BLT dana desa Dalam arahannya Bupati Sidrap Haji Dolamando mengatakan bantuan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 BLT dana desa yang diserahkan sebanyak 3 kali dengan nominal sebanyak Rp600.000 ini kiranya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir Sementara itu Kepala Desa Madendra Andi Rahim menjelaskan sesuai hasil musyawara desa dan hasil verifikasi dinas sosial maka ditetapkan 66 kakak berhak menerima BLT dana desa Jumlah kakak yang terdapat di desa Madendra mencapai 900 kakak dari 160 kakak diantaranya terdaftar sebagai penerima bantuan dari semua jenis bantuan yang ada Alhamdulillah ya hasil musyawara mempakat dari 3 hari yang lalu yang disepakati para operat desa termasuk dari Kepedesa saya sendiri juga dari Mabinsa juga ke para Keladusun dan juga Ketua BPD serta dengan tembongan dan dihari-hari oleh beberapa tim pendata nah itulah ada beberapa hasil kesepakatan dengan nilai 66 kakak nah itulah menjadi sudah kesepakatan dan Alhamdulillah berjalan dengan lancar tanpa ada sesuatu kendala-kendala dan jadi perdebatan di pertemuan itu dan ada berapa kakak sendiri Pak ini di desa Madendra? di desa Madendra kurang lebih 900 kakak yang terdaftar menerima bantuan dari semua jenis bantuan Pak adalah? kalau tidak salah tadi itu kurang lebih 160 kakak kalau tidak salah dari semua jenis bantuan nah harapannya Pak terkait pemempatan dana yang diberikan kepada warga atau seperti yang? Alhamdulillah harapan kami kepada seluruh masyarakat penerima harus menerima apadanya itulah hasil keputusan dari mulai pusat sampai tingkat ke PSI, ke Bupaten, sampai tingkat kecamatan nah jadi apapun yang menjadi tingkat desa itu Alhamdulillah harapan kami kepada seluruh masyarakat penerima gunakanlah dana tersebut sesuai dengan penyesuaian saja lah begitu seperti seperti yang berangkali begitu seperti diketahui BLT dana desa ini akan disalurkan kepada penerima selama 3 bulan berturut-turut dengan nominal Rp600.000 adapun penerima BLT di Sidrap tercatat sebanyak 11.348 kakak yang tersebar di 68 desa dengan total dana senilai Rp20.492.476.650 Erwin Parolai, IGP News